Bupati Haji Muhammad Wardan serahkan remisi umum kepada warga binaan lapas kelas 2A tembilahan sebagai bentuk apresiasi kesungguhannya jalankan program. Sebanyak 807 orang darapidana dan anak binaan lapas kelas 2A tembilahan mendapat remisi umum pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. SK remisi diserahkan secara simbolis oleh Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan bersama Porkopimda Inhil kepada perwakilan Narapidana. Saat bacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan sampaikan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman adalah apresiasi kepada warga binaan yang bersungguh-sungguh melaksanakan program dari lapas. Kepada penerima remisi, Muhammad Wardan berpesan ketika kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kita harapkan adalah pemeriksaan yang berpesan ketika kembali ke masyarakat Dikatakan Kepala Lapas kelas 2A Tembilahan, Hari Winarca, besar pemberian remisi umum tahun 2023 ini berkisar 1 sampai 6 bulan. Pemilihan penerima remisi pun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nirma Redisa dan Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih.